Selamat Hari Sabat Yang keempat yang bertajuk Apa yang Anda cari itulah yang Anda dapat Sangat menarik tajuk kita hari ini Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu Saya minta saudara Jetlen untuk berdoa Mari kita berdoa Lepat tangan tutup mata bersama Tuhan adalah Bapak kami yang bertakta dalam kerjaan syurga Pada saat niat Tuhan kami mempelajari firman Tuhan Dalam buku Konosten pada sabat yang keempat ini Kiranya Engkau terus memimpin setiap pendengar Dan setiap kami agar kami mempelajari Sesuatu yang luar biasa pada sabat ini Terima kasih Tuhan Kami percaya melekat Tuhan menjaga kami Roh Kudus Tuhan terus membimbing kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Baik saudara dan saudari yang ada di rumah Orang-orang muda yang sedang menonton Hampir saya terlupa sebentar tadi Yaitu pengenalan kita ya Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita Dan lebih baik kita untuk berkenalan dahulu Dengan penonton yang ada di sana Di rumah dan juga sesama kita Mungkin saya mulai dari sebelah kiri saya Oke hai selamat sabat Selamat pagi Nama saya Wesley Saya dari gereja pulutan kota Marudu Baik bagaimana? Selamat hari sabat Saya Jetlin dari gereja Serinsim Baik dan saya sendiri moderator pada sabat hari ini Saya Elva Saya dari gereja Simpangan kota Marudu Dan hari ini kita masuk kepada pelajaran yang keempat Ya Januari 23 Pelajaran yang keempat yang tajuknya adalah Apa yang Anda cari? Itulah yang Anda dapat Kira-kira saudara Wesley bagaimana? Apa yang Anda cari pada saat ini? Pada saat ini satu perkara yang saya betul-betul mahu adalah Moto Yamaha R25 Oh moto ya Luar biasa moto Sudah pasti orang-orang muda di sana juga ada yang mencari Moto Yamaha R Apa tadi? R3 ya? Yamaha R25 R25 Luar biasa Bagaimana saudara Jetlin? Apa yang saudara Jetlin cari pada saat ini? Di usia muda ini? Buat saya persiapan di usia tua lah kan Saya lebih suka mencari tanah Wah aduh Untuk membuat rumah lah Atau berdanam Mau mencari tanah ya Nah kira-kira apakah sudah dapat pada saat ini? Belum lagi Sukar untuk mendapatkan Tapi sedang diusahakan Sedang diusahakan Nah Saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kita semua memiliki Apa yang dinamakan Sedang dicari Kita mau mencari sesuatu dalam kehidupan kita Dan pelajaran hari ini Mengajarkan tentang kita Apa sebenarnya yang harus kita cari Di dalam kehidupan kita Ayat inti Ataupun ayat kunci kita pada hari ini Terdapat dalam Lukas 2 Ayat 25 sampai yang ke 26 Dikatakan seperti ini Adalah di Yerusalem Seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar Dan saleh Yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh kudus ada diatasnya Dan kepadanya Telah dinyatakan oleh roh kudus Bahwa ia tidak akan mati Sebelum melihat Mesias Yaitu dia yang diurapi Tuhan Flashlight kita hari ini Diambil dari buku kerinduan segala zaman Muka surat 55 Dikatakan seperti ini Waktu Simeon masuk ke dalam Kaabah Dilihatnyalah satu keluarga Sedang menyerahkan anak sulungnya Di hadapan imam Kedan mereka Menunjukkan adanya kemiskinan Tetapi Simeon mengerti Amaran roh Maka hatinya pun Tergeraklah dengan amat sangat Bahwa anak bayi Yang sedang diserahkan kepada Tuhan itu Ialah penghiburan Israel Orang yang ia rindu Hendak melihat Nah daripada ayat kunci Dan juga flashlight ini Ada satu karakter Yaitu Simeon Yang dikatakan di dalam cerita ini Saya mau tahu dengan lebih lanjut Apa sebenarnya cerita kita Pada sabat hari ini Apa sebenarnya inti cerita Mungkin Saudara Jatlin boleh memberikan secara ringkas Inti cerita kita pada sabat hari ini Terima kasih moderator Dan bayi kita Yang ada buku konosan Mari kita ke inti cerita Dan saya akan ceritakan Atau ringkaskan sahaja ya Nah dalam inti cerita kita Kita melihat bahwa Yesus baru sahaja Genap lepan hari Dan sesuai dengan tradisi Orang Yahudi Dan juga sesuai dengan hukum Taurat Pada saat itu Yesus disunat dan dibawa Diserahkan kepada Tuhan Di baik Allah di Yerusalem Nah kita melihat disini Bila mereka sampai ke Yerusalem Seorang yang bernama Simeon ini Dia datang Dia digerakkan oleh roh kudus Untuk datang ke baik Allah itu Dan pada saat itu Simeon melihat Yesus Dan menyambut Yesus Kita lihat apa yang dikatakan oleh Simeon Simeon mengatakan Sekarang Tuhan Biarlah hambamu ini Pergi dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat Keselamatan yang daripadamu Yang telah engkau sediakan Di hadapan segala bangsa Yaitu terang Yang menjadi penyata bagi bangsa-bangsa lain Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Nah bila Simeon mengatakan seperti itu Ibu Bapak Yesus Sepertinya tidak memahami Apa yang dikatakan oleh Simeon Tapi kita melihat Simeon meneruskan Dia memberkati Bayi itu Dan dia mengatakan lagi Sesungguhnya Anak ini ditentukan Untuk menjatuhkan Atau membangkitkan Banyak orang Israel Dan untuk menjadi Suatu tanda Yang menimbulkan Perbentahan Dan satu pedang Akan menembus Jiwamu sendiri Supaya menjadi nyata Pikiran hati banyak orang Nah disana kita melihat Apa yang dilakukan oleh Simeon Dan kita melihat lagi Satu karakter Yaitu Nabiya Hana Nabiya Hana ini Merupakan Anak Penuel Dari suku Asyur Dan dia ini seorang yang Tua Dikatakan umur Sudah mencapai 84 tahun Dan dia ini Tidak Pernah meninggalkan Baik Allah Siang dan malam Memuliakan Tuhan Dia berdoa Dan berpuasa Nah kita melihat disana juga Nabiya Hana ini Dia mengungsikan Dia pun Dia mengabarkan Tentang kelahiran Yesus Nah setelah itu Kita melihat Seperti biasa Setelah selesai Nah Ibu Bapak Yesus Ataupun Keluarga ini Kembali ke kota Kediaman mereka Di kota Nazareth Di Galilia Oke Terima kasih Itu adalah Ringkasan ya Inti cerita kita Pada hari ini Yang memberitahu Kepada kita Bahwa Peristiwa ini Terjadi ketika Yesus Mau disunat Dan seperti Hukum Orang Yahudi Orang yang Ataupun bayi Yang baru 8 tahun Itu harus disunat Setelah itu Bertemu dengan Simeon Dan Bertemu juga dengan Nabi Nabi Hana Nah Saudara dan saudari Sebenarnya Nabiya itu Adalah istilah Bagi Nabi Yang Adalah perempuan Jadi kalau Perempuan Nabi itu adalah Perempuan Dia dikenal Sebagai Nabiya Kalau nabi itu Adalah laki-laki Dia dikenal Sebagai Nabi Nah Kalau kita pergi Ditau ke Anda Terima kasih Saudara Jatlin Sudah kasih ringkasan kita Dengan sangat Luar biasa sekali Ada satu buku Yang dikenal Dengan What the Bible Says About Ataupun Kalau diterjemahkan Apa yang Alkitab Katakan Sebenarnya Oleh Mark Finley Dikatakan Seperti ini Pada zaman Umat Tuhan Yang mengasihi Tuhan Memelihara Hukumnya Dan masuk Kedalam Batera Pada zaman Abraham Umat Tuhan Mengasihi Tuhan Melangkah Keluar Dari Majority Dan Memelihara Hukumnya Pada zaman Israel Kuno Umat Tuhan Mengasihi Tuhan Dan Memelihara Hukumnya Tuhan Memanggil mereka Umat pilihan Umat Tuhan Yang istimewa Pada zaman Perjanjian baru Petrus berkutbah Dengan penuh kuasa 3000 orang Telah dibaptiskan Pada hari Pentecostal Setelah mereka Dibaptis Mereka keluar Dan menjadi Umat Tuhan Yang istimewa Dan Memelihara Hukumnya Umat Tuhan Yang istimewa Ini seringkali Dikategorikan Melalui Penurutan Mereka Mereka Keluar dari Majority Mereka adalah Pemelihara Hukum Tuhan Memanggil mereka Dari Kegelapan Kepada Terang Dari Kesalahan Kepada Yang benar Dari Melanggar Hukum Kepada Pemelihara Hukum Sama Seperti Pada Setiap Generasi Tuhan Memiliki Umatnya Yang istimewa Dia Memiliki Umat Terpilih Yang istimewa Pada hari Satu hal Yang menarik Di dalam Tahukah Anda Diberitahukan Kepada Kita Bahwa Di setiap Zaman Umat Pilihan Tuhan Itu adalah Mereka Yang mengasih Tuhan Dan Mereka Mengasih Tuhan Itu dengan Cara Menuruti Perintah Tuhan Menuruti Hukum Hukum Tuhan Berarti Pada Zaman Hari Ini Pun Dikatakan Setiap Generasi Itu ada Umat Istimewa Umat Tuhan Yang istimewa Mereka Itu adalah Mereka Yang menuruti Ataupun Memelihara Hukum Hukum Tuhan Nah Kita pergi Kepada Apa pendapat Anda Ini mau Dikasih Apakah Anda Setuju Ataupun Anda Tidak setuju Ya tapi Bukan untuk Bergaduh Ya disini Jadi Dikasih Apa pandangan Apakah kita Setuju Dan kita Jelaskan Apakah kita Tidak setuju Kita jelaskan Juga Nah dikatakan Seperti ini Kesedaran manusia Mengenai Kristus Pada masa Kelahirannya Adalah Sama Seperti Persiapan Yang dilakukan Oleh manusia Sebelum Kedatangan Yang kedua Kali Silah Jelaskan Maksudnya Secara ringkas Seperti ini Apakah Sama Orang-orang Yang menanti Kedatangan Yesus Yang pertama Kali itu Dengan Orang-orang Yang menanti Kedatangan Yesus Yang kedua Kali pada saat Ini Apakah Sama Setuju Ataupun Tidak Mungkin Saudara Jatlin Boleh berikan Lebih dahulu Setelah itu Saudara Wesley Terima kasih Moderator Bagi saya Saya sangat Setuju Dimana situasi Itu ada Persamaannya Dimana kita Melihat pada Saat pertama Yesus datang ke dunia Ada orang yang Tidak akan Mati Sebelum Melihat Yesus Dan Pada akhir zaman Juga Kita melihat Dalam 1 Korintus 15 15 Ayat 51 Hingga 52 Dimana Ada Juga Orang-orang Yang tidak Akan Mati Ataupun Tidak Akan Direhatkan Bila Kedatangan Yesus Yang kedua Kali Dan Mereka Akan Diubah Dan Juga Diangkat Bersama-sama Dengan Yang setia Kekerajaan Syurga Nah Pada saat Ini Juga Kita Melihat Bahwa Tidak Ramai Yang memilih Untuk Setia Dalam Kristus Dan Pada saat Pada tangan Yesus Yang pertama Kali Itu Tidak Ramai Orang Yang Mengetahui Tentang Yesus Jadi Saya Sangat Setuju Dan Jawaban Saya Memang Iya Ada Persamaan Dia Ada Persama Bagaimana Saudara Wesley Oke Terima kasih Pendapat Saudara Jetlin Oke Pada Pendapat Saya Pula Lain Sikit Saya Tidak Setuju Saya Tidak Setuju Jadi Pada Jaman Israel Mereka Menanti Ketetangan Tuhan Mereka Tidak Tahu Bagaimana Ketetangan Tuhan Itu Mereka Tidak Tahu Bahwa Yesus Akan Dilahirkan Mereka Juga Tidak Tahu Kalau Tuhan Itu Datang Macam Hulk Ataupun Satu Warrior Hero Jadi Tetapi Pada Jaman Ini Akhir Jaman Ini Alkitab Sudah Menjelaskan Bahwa Yesus Ketetangan Tuhan Yang kedua Kali Semua Mata Akan Melihat Yesus Akan Datang Jadi Pada pendapat saya Saya tidak setuju Dan Saya rasa itulah pendapat saya Oke terima kasih Boleh Baik terima kasih Tadi ada yang setuju Tadi ada yang tidak setuju Dan ada Saya rasa ada Api yang sedang marak Makasih yang mau Kasih Redah dulu apinya Kalau saya berada di tengah-tengah Ada persamaannya Ada juga perbezaannya Persamanya Yang seperti yang dikatakan oleh Saudara Jatlin Pada waktu Kelahiran Yesus Waktu Yesus Mau dilahirkan Sudah dilahirkan Ada orang yang tidak sedia untuk Menerima Yesus itu sebagai Mesias Bahkan ketika Yesus sudah dilahirkan Mereka tidak percaya Itu pelajaran yang Sabat lalu Dan Keperbezaannya adalah Pada zaman Israel Memang mereka sudah tahu Sebenarnya Bahwa Yesus pasti akan dilahir Tetapi Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu lahir seperti itu Seperti yang Saudara Wesley katakan tadi Mereka menganggap bahwa Nanti Yesus lahir itu Akan menjadi seperti Hawk Ataupun Raja Tetapi akhirnya Yesus lahir Di kandang Binatang Di kandang binatang Tidak seperti yang mereka Mereka harapkan Dan Seperti yang Saudara Wesley juga katakan tadi Tidak semua orang mengetahui Ataupun Melihat dengan mata Sendiri Bagaimana Yesus Itu dilahirkan Pada waktu Yesus dilahirkan Tetapi Pada waktu Kedatangan Yesus Yang kedua kali Dikatakan dalam Alkitab Bahwa Semua mata Akan melihat Itu perbezaannya Jadi Ada Ada yang setuju Ada yang tidak setuju Tapi tidak apa Itu adalah pendapat kita semua Terima kasih Sudah dikasih pendapat Baik Kalau kita baca Di pelajaran kita hari ini Di Lukas 2 Nah satu hal yang menarik Yang tertarik dalam hati saya Ketika saya membaca Lukas 2 Ayat 29 Sampai yang ke Sampai yang ke 30 Ini kata-kata daripada Simeon Kata-kata daripada Simeon Mungkin Saudara Jatlin boleh tolong saya Untuk baca ayat ini Lukas 2 Ayat Ayat 30 Ayat 29 Sampai yang ke 30 Lukas 2 Ayat 29 29 Sampai yang ke 30 Oke saya bacakan Sekarang Tuhan Biarlah hambamu ini pergi Dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanmu Sebab mata aku telah melihat Keselamatan Yang daripadamu Baik Terima kasih Ayat 29 Dan 30 Katakan tadi Kalau kita baca Perhatikan dengan baik-baik Kata-kata itu Seperti ini Oh Tuhan sekarang saya Simeon katakan seperti ini Ketika sudah melihat Bayi Yesus Dan sudah Memegang bayi Yesus Simeon katakan seperti ini Oh Tuhan sekarang Saya sudah boleh mati Ya Dia katakan Biarkanlah hambamu ini pergi Dalam damai sejahtera Saya sudah boleh meninggal sekarang Sudah boleh mati Sebab saya sudah melihat Keselamatan Nah kira-kira Kenapa sampai Simeon itu Dapat mengucapkan hal itu Mungkin Saudara Wesley dapat Boleh memberikan pandangan Kira-kira kenapa Terima kasih Mulai karena Saudara Jetlin sudah membaca Ayat Tadi Jadi saya percaya Dia sudah Ada jawaban Ada jawabannya Bagus Kasih sama Saudara Jetlin Kalau boleh Saya mengasarkan kepada Moderator Tapi ini satu peluang Bagi saya mengomstikan Bila kita melihat Dalam ayat yang Kod 26 tadi Roh Kudus itu sendiri Mengatakan kepada Simeon Dimana dia tidak akan mati Sebelum melihat Mesias ataupun Penghibur Israel Nah dalam ayat yang Saya bacakan tadi Ayat 29 dan 30 itu Simeon Sudah melihat Penghibur Dan dia sudah bersedia Untuk direhatkan Nah bila kita melihat Apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus Dalam Filipi 1 ayat 21 Dia mengatakan bahwa Kematian itu adalah Keuntungan Bila Kristus itu Ada dalam kehidupan dia Dan ini juga merupakan Satu Cabaran buat kita Pada saat ini Adakah Kita sudah sedia Untuk direhatkan Ataupun Adakah kita sudah Mengenal Yesus itu Sebagai penubuh Juru selamat kita Yang satu-satunya Sebab bila kita Mengenal dia Kita direhatkan Ataupun kita meninggal Semestinya Hidup kekal itu Sudah tersedia Buat kita Tapi kalau kita Belum bersedia Itu Rasanya Sukar ya Jadi saya kembalikan Kepada Moderator Baik Terima kasih Ya Terima kasih Sudah dikasih Itu karena Simeon sudah bersiap Sedia Karena dia sudah Bertemu dengan Yesus Maka dia sudah bersiap Sedia ya Seperti yang dikatakan Oleh Paulus Dalam Filipi 1 ayat 21 Hidup adalah Kristus Mati adalah Keuntungan Dia katakan Ya Oleh karena Simeon sudah Melihat hidup Tetapun keselamatan Dia melihat Yesus Maka dia Dapat mengucapkan Saya sudah Sekarang sudah Boleh mati Seperti Paulus Saya sudah dapat Itu keselamatan Sebab saya sudah Hidup dalam Kristus Maka sekarang Saya punya mati Ataupun Saya punya kematian Ini adalah Sebuah keuntungan Jadi Sebagai orang-orang Muda Apakah kita ini Sudah bertemu Ataupun sudah Mencari Sungguh-sungguh Juruselamat Supaya Bila mana ada Kematian di hadapan Kita Maka kita boleh Katakan bahwa Kematian ini adalah Sebuah Keuntungan Terima kasih Saudara Wesley Dan juga saudara Jatlin Nah Sudah tentu Untuk bertemu Dengan Sang juruselamat Ataupun bertemu Dengan Yesus Kita harus mencari Kita harus mencari Seperti Kalau kita kehilangan Ataupun Kalau kita mau jalan Pergi ke satu tempat Untuk menaiki Kereta Kita harus mencari Kuncinya dulu Supaya kita dapat Bawa kereta itu jalan Ya Nah Sudah tentu Saya Dan juga saudara Yang ada disini Pernah melihat Ada orang yang Bersemangat Untuk mencari Tuhan Ya Bersemangat Untuk mencari Tuhan Kira-kira Bagaimana Perasaan Kita Ketika melihat Sahabat kita Yang masih muda Berusaha Ataupun Berkerja keras Untuk mencari Tuhan Dan Mengapa hal itu penting Ataupun Mengapa perasaan itu penting Untuk ada di dalam Hati kita Ya kira-kira Kenapa Dan bagaimana Perasaan Ketika melihat orang yang Sungguh-sungguh mencari Tuhan Saudara Jatlin Boleh kasih Terima kasih moderator Kalau saya melihat Seseorang itu Sangat Giat dan aktif Dalam Mengabarkan Firman Tuhan Ataupun melakukan Kegiatan-kegiatan Kerohanian Pastinya Saya pun Tergerak Mau Ada hati Seperti Orang itu Mau aktif Dalam pelayanan Sebenarnya Dalam hati saya Dan sekiranya Ada yang Mempunyai perasaan Seperti itu Melihat kami disini Mungkin boleh berhubung Dengan Kami Ataupun komen Di bawah saja Mau ambil bahagian Bila ada peluang Untuk melayani Secara online Ya kan Dan bagi saya Memang saya sangat Gembira Dan saya ingin Sangat mau Ada peluang Seperti itu Sebab Jangan sampai kita Lepas peluang Jangan sampai kita Menunggu Kita dapat Satu eksiden Kecelakaan Putus tangan Putus kaki Baru kita Kita mau sedar Peluang yang Tuhan Sudah sediakan Buat kita Jadi kita Ambil lah Peluang ini Yang satu-satunya Untuk kita Untuk mencari Tuhan Dan jangan kita menjadi Seperti Raja Ahas Yang dia Menolak Tuhan Dan dia memilih Persahabatan Dengan Orang-orang yang Tidak mengenal Tuhan Dalam situasi Yang sulit Dan akhirnya Kita melihat bahwa Kerjaan Israel Dari Raja Ahas itu Mula tercerai berai Sehinggalah pada saat ini Dan pada saat ini Secara rohani Kita adalah Umat-umat Israel Yang Tuhan sudah Sediakan Peluang itu Oke Baik Terima kasih Saudara Jetlin Mungkin Saudara Wesley Ada pendapatnya Oke Terima kasih Saudara Jetlin Dan juga Moderator Oke Pendapat saya juga Lebih kurang sama Dengan pendapat Saudara Jetlin Saya juga merasa Sangat gembira Dan Bersemangat Tambah semangat Sebab Apabila kita melihat Seorang kawan Yang baru mau Mengenali Tuhan Baru mempelajari Alkitab Tapi dia sudah Bersemangat Jadi saya pun Sangat gembira Dan bersemangat Jadi Kadang-kadang Kita tidak tahu Bahwa Ada saja orang Yang ingin Mencoba untuk Menjatuhkan kita Ketika kita bersama Jadi nasihat saya Kepada Belia-belia Ataupun Kawan-kawan Yang Sedang ada semangat Berapi-api Untuk melayani Tuhan Teruskan semangat itu Sebab itu yang Tuhan Mau Kita lakukan Sebenarnya Untuk melayani Jadi jangan Dengar apa yang Dengar cakap Tapi tidak mustahil Mungkin satu hari nanti Mereka pun Ikut sama-sama Bersemangat Untuk melayani Tuhan Terima kasih Saudara Wesley Jadi Satu hal yang Saya dapati Daripada pandangan Sahabat-sahabat saya Jetland dan juga Wesley Bahwa Ketika Melihat Orang Lain Bersemangat Mencari Tuhan Maka Saya juga harus Bersemangat Mencari Tuhan Dan Ada tadi Teguran sedikit Ataupun Peringatan sedikit Yang saya rasakan adalah Kadang-kadang Kita sebagai orang muda Melihat Orang lain Orang muda yang lain Ataupun belia yang lain Coba untuk Berusaha untuk mencari Tuhan Tiba-tiba Kita katakan Eh Dia ini Tembirang-tembirang Sejak mau cari Padahal Dia punya kejujuan Begini Sahabat-sahabat Saya orang muda Ketika kita melihat Orang lain Coba untuk membangun Dalam karakter Kristus Mencari Tuhan Mari kita beri dia semangat Jangan kita jatuhkan Jangan kita hati Dikatakan juga Di dalam Pelajaran kita hari ini Ketika Simeon melihat Anak Ataupun bayi Yesus itu sendiri Depan mata dia Ada satu Kalimat Ataupun kata-kata Yang dia katakan Dia ucapkan Yaitu Dia katakan bahwa Yesus itu adalah Bayi ini adalah Apa Dikatakan Penghiburan Bagi Israel Nah kira-kira Mengapa Simeon mengatakan Bahwa Yesus itu adalah Kepenghiburan Bagi orang Israel Dan apakah Itu juga merupakan Kelahiran Yesus juga Merupakan penghiburan Buat kita Bagaimana Saudara Jatlin Kira-kira Kenapa Simeon sampai katakan Yesus Ataupun bayi Yesus itu Merupakan penghiburan Bagi Israel Terima kasih moderator Nah kita melihat Bahwa Simeon Benar-benar Memahami Dia Benar-benar Mendelami Tulisan-tulisan Para Nabi Dan dia melihat Bahwa Itulah Juru Selamat Ataupun Penghibur Dan dia dibantu oleh Rauh Kudus Pada saat itu Dan Bagi kita Pada saat ini Kelihiran Yesus itu Juga merupakan Satu penghibur Dimana Kita melihat dalam Pelayanan Kristus Dan juga Janji-janji dalam Alkitab Dimana Kedatangan dia Yang kedua kali Sebab dia lahir Dan dia kembali ke syurga Dan kedatangan dia Yang kedua kali itu Dia menjanjikan bahwa Tidak ada lagi Ratap tangis Dan tidak ada lagi Perkabungan Ataupun Kesusahan Bukankah itu Bukankah itu Satu penghiburan Buat kita Yang sedang dalam Pandemik Dalam krisis Akhir zaman Pada zaman ini Baik Terima kasih Jadi Langsung ditambahkan Tentang Kedatangan yang kedua Ya Luar biasa Jadi Kenapa Sampai Simeon Mengatakan hal Seperti itu Karena dia sudah tahu Bahwa Yesus itu Pasti membuat Damai Di dalam dunia Tapi pada waktu itu Pemikiran mereka adalah Bahwa Yesus hanya membuat damai Ataupun melepaskan Orang Israel Sahaja dari rumah Tapi sebenarnya Lebih dalam lagi adalah Yesus Sebenarnya melepaskan kita Semua Daripada dosa Ya kan Dan tadi dikatakan tentang Kedatangan Tuhan yang kedua kali Surah Jatlin katakan tadi Kedatangan Sudah tentu Ketika dia lahir Dan dia berjanji Untuk Dia sudah mati Dan dia berjanji Untuk datang kembali Itu kedua kali Bagi Surah Jatlin itu Merupakan Sebuah penghiburan Bagi dia Karena itu adalah Pengakhiran daripada Segala kesengsaraan Kita di dunia Bagaimana Saudara Wesley Apakah Kedatangan Yesus itu Merupakan Penghiburan Ataupun merupakan Satu beban Karena ada yang berpikir Bahwa Tuhan jangan dulu datang Masih ada yang Saya belum dapat Saya sedang cari Masih ada yang Belum saya dapat Apakah Bagaimana pandangan Saudara Wesley Oke terima kasih Kepada moderator Oke Saya ada satu pandangan Ataupun satu pendapat Yang ringkas Kedatangan Tuhan Itu adalah satu Penghiburan Itu adalah tetap Satu penghiburan Walaupun di dunia ini Kita belum Kawin Sudah Tuhan Datang Belum dapat Itu moto yang kita Mau botol Tuhan sudah datang Belum ada tanda Tuhan sudah datang Wah Tetap jadi penghiburan Sebab Tuhan mengatakan Semua harta Ada di surga Amin Semua Semua yang ada di dunia itu Sudah ada di surga Amin Itu Itulah Sangat luar biasa Itu tetap Menjadi penghiburan Buat saya Buat Sudara Wesley Tidak tahu buat Anulah Ini penonton Bagaimana Boleh bagi pendapat Nanti ditaruh saja Di ruangan Di ruangan komen Terima kasih Tadi dikatakan bahwa Apa yang Ada di dunia ini Nanti di surga Lebih besar Yang sudah disiapkan oleh Tuhan Berarti Ketika Yesus datang Yang kedua kali Dan jika kita setia Dan kita datang Sampai ke surga Maka Ada hadiah yang lebih besar Daripada moto Daripada pasangan Istri yang cantik Ataupun tanah yang besar Ataupun segala sesuatu Yang kita ingin cari Di dunia ini Lebih kecil Daripada berbandingnya Sudah disediakan di surga Terima kasih Bila mana Saudara melihat Ataupun Membaca pelajaran Hari ini Ketika Simeon dan Hana Bertemu dengan Yesus Bayi Yesus itu Ada satu hal yang mereka lakukan Apa itu Mereka memberitahkan Ataupun memberitahu Tentang Yesus Kepada orang lain Terutama sekali Terutama sekali Hana Terutama sekali Nabi Nabi Hana Ketika dia Mengetahui tentang Yesus Lalu dia berbicara Tentang Yesus Kepada semua orang Dikatakan disana Kira-kira Kalau kita memiliki peluang Seperti itu Apakah kita mau Mengambil peluang itu Dan Kalau kita mau Mengambil peluang itu Apakah Kaedah Ataupun metode Yang kita Harus gunakan Untuk Mengambil peluang tersebut Mengabarkan tentang Yesus Bagaimana Mungkin Saudara Jatlin Yang akan memberikan terlebih dahulu Pandangannya Terima kasih moderator Dan Sekiranya saya diberikan peluang Semestinya Pada saat ini juga satu peluang Dan saya gembira Bersama-sama dengan Semua muda mudi Yang berada disana Secara online Boleh bagi komen Boleh bagi cadangan Ataupun apa saja Kesyukuran Doa permohonan pun boleh Nah pada saat ini Sekiranya ada Peluang buat kita Mungkin cara lain lagi Dalam pelayanan ini Bagaimana kita mau Mengebarkan tentang Yesus Nah Bila Soalan ini Datimbul Ditanyakan tadi Saya lebih Mengingat bagaimana Yesus Memulakan pelayanan Ketika dia berada Di dunia ini dahulu Pertama sekali Yesus itu Mau bersahabat Terdahulu Dia tidak terus berkotbah Di depan orang ramai Kemudian Dia pergi Membantu Memenuhi keperluan Masyarakat Dia menolong orang Apa yang dia boleh lakukan Dia lakukan Dan seterusnya Dia memperkenalkan Ataupun dia berkotbah Dengan orang Mungkin kita tidak boleh Melakukan yang sama Seperti apa yang Yesus lakukan Tapi pada saat ini Kita boleh memulakan Persahabatan Dan membawa Seseorang itu Dalam satu Kelompok kecil Seperti itu Seperti Masakan sehat Olahraga Ataupun Hobi-hobi Sehingga mereka Mendapat satu Gembaran Mengenai berkat-berkat Tuhan yang berlimpah Dalam kehidupan kita Dan seterusnya Ingin menarik mereka Untuk Ingin mengetahui Lebih dalam Mengenai Kristus Ataupun Tuhan Sumber segalanya Mungkin Saudara Wesley Ada tambahan Ada tambahan Terima kasih Bagaimana cara kita Untuk melayani Begitu Jadi Ada banyak cara Yang sudah kita pelajari Contohnya Sudah dikatakan oleh Saudara Jetlin Dibawa bersukan Olahraga Dan Banyak lagi Jangan saja Temen bola Tandang kaki Jangan Tunjukkan sikap Kita punya Bawa Kita punya Sikap yang baik Dalam persahabatan Macam anak-anak Tuhan Tunjukkan sikap Anak-anak Tuhan Yang itu yang baik Jadi Kita tahu juga Bahwa Sudah Saudara Jetlin Bahwa Sikap Yesus itu Sangat baik Pada Masa itu Di acara Dia melayani Banyak Jajat yang sudah dilakukan Jadi Kita boleh cerminkan Sikap Yesus Kepada orang lain Kita boleh Jadikan contoh Supaya Mereka pun tertarik Untuk Bersahabatan kita Dan Tidak mustahil Mungkin Kalau ada KKR Boleh kita bawa Dengan bersama Untuk melengar firman Tuhan dalam KKR tersebut Amin Terima kasih Berarti Dari Penjelasan tersebut Bahwa Bagaimana cara Ketika ada Peluang Untuk mengabarkan Tentang Yesus Kita harus Ambil itu Peluang Itu adalah Peluang Kemasan Dan bagaimana caranya Pertama Metode Ataupun Kaede yang Yesus lakukan Dan yang kedua Adalah Seperti yang Saudara Wesley Sudah katakan Tadi Sebenarnya Kehidupan kita Ini adalah Memantulkan Tentang Kristus Memantulkan Tentang Kristus Jadi Kehidupan kita Ini juga Adalah sebuah Peluang Untuk Mengabarkan Tentang Tentang Yesus Bagaimana kita Berkata-kata Bagaimana kita Berfikir Berkelakuan Seperti yang tadi Waktu main bola Ketika ada orang yang tertendang kaki Waduh Kita Sliding Dia balik Tapi tidak Seperti Seperti itu Jadi Bila mana ada peluang Ambil peluang tersebut Ambil peluang tersebut Dan ikutilah Metode Yesus Dan jadilah Pantulan Yesus Dalam Kehidupan kita Nah Satu hal yang menarik Tentang kehidupan Hana Nabi Hana Ataupun Nabi Hana Ketika dia menanti Kedatangan Kelahiran Yesus Kristus Dia sudah Berumur 84 tahun Ketika dia Menanti Kelahiran Yesus Kristus Dia tidak Pasif Dia tidak Diam diri Sahaja Kira-kira Di dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang muda Orang-orang Kristian Yang masih muda Bagaimana Cara kita Untuk Menghidupkan Kehidupan Kristian kita Yang menanti Kedatangan Tuhan Yang kedua kali ini Dengan cara yang aktif Bukan yang pasif Bagaimana Saudara Jatlin Mungkin boleh jelaskan Pendangannya Terima kasih Moderator Jadi Disini Saya sangat Setuju Dengan apa yang dilakukan Oleh Nabi Ahana Kita boleh lihat Dalam Lukas 2 Ayat 37 Dan bila kita melihat Ayat ini Dia mengatakan bahwa Hana itu sudah Mencapai usia Tua Dia sudah Mencapai umur 84 tahun Dan bila Kita pikirkan Cara logik Bila usia sudah Menjadi Semakin tua itu Semakin banyak Cabaran Dan Cabaran itu Mungkin Lebih mencabar Daripada yang Kita orang muda Rasakan pada saat ini Nah Dia ini Dikatakan Seorang yang setia Kepada Tuhan Dia Tidak pernah meninggalkan Bait Allah Dia berdoa Dia berpuasa Dia melakukan Pelayanan siang dan malam Jadi Ini merupakan Satu cabaran Buat kita Orang-orang muda Pada zaman ini Untuk mencontohi Seperti Nabi Hana Dia tidak pernah Melepaskan Tuhan Dalam hidup dia Dia terus Memuliakan Tuhan Dia terus Melayani Tuhan Jadi Pada saat ini Bila kita melihat Pandemik Covid-19 ini Menjadi satu cabaran Buat kita Dan mungkin ada yang Rindu ke gereja Tapi dia dapat Ke gereja Untuk beribadah bersama Tapi jangan kita lupa Gereja itu Pada awal Sejarah Kristian Gereja itu Bukanlah bangunan Tapi dimana Ada kelompok Dua Tiga orang berkumpul Seperti ini Tubuh kita ini Ataupun Perkumpulan itu Adalah gereja Ataupun Dikatakan Diri kita ini Adalah keabah Baik suci Jadi Orang-orang muda Pada saat ini Mari kita Terima Cabaran ini Untuk terus Setia kepada Tuhan Walau apapun Cabaran Dan terima kasih Karena terus Setia dalam Rencangan online Mungkin boleh juga Berbakti Bersama keluarga Dalam situasi Pandemic pada saat ini Baik terima kasih Bagaimana saudara Wesley Bagaimana cara kita Untuk tetap aktif Sebagai orang muda Kristian Tetap aktif Untuk menanti Dalam penantian kita Akan Yesus Kristus Terima kasih Moderator Terima kasih juga Saudara Jetlin Sudah menjelaskan Tadi Saya rasa Penjelasan Saudara Jetlin Sudah cukup jelas Jadi tidak Tidak banyak Tidak perlu banyak Saya perlu tambah Dan Satu Cabaran buat kita Seperti yang Saudara Jetlin Katakan tadi Kita Berada di Pandemic Covid-19 Jadi Ini adalah Salah satu cabaran Buat kita Jadi Tidak salah Kalau kita Mencentuhi Hana Nabi Hana Dimana dia Setia kepada Tuhan Berpuasa Dan beribadah Berdoa kepada Tuhan Berdoa kepada Tuhan Setiap hari Jadi Kita juga Boleh lakukan Seperti itu Bersebola kuntir Dapat bersama-sama Di gereja Tapi di dalam rumah Di dalam Kebaktian keluarga Jadi kadang-kadang Ada juga Belia-belia yang Malu Untuk berbakti Di rumah sendiri Betul kah Jadi Jadi Mari kita Belajar Saya juga sendiri pun Masih malu-malu Kalau membuat kebaktian Di rumah Sebab Ya Begitulah Yang lain Sudah jalan Begitu Jadi Tidak salah Kalau kita Pagi-pagi Kita bagi renungan Begitu Supaya Dalam Hubungan keluarga itu Lebih erat Dalam Kristus Yesus Jadi Itu saja Semua tambahan Tidak laporan banyak Sudah jelas Amin Terima kasih Terima kasih Sudara Wesley Berarti Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yahana Dalam Lukas 2 ayat 37 Bahwa Dalam penantian kita Akan Yesus Kristus Kita perlu aktif Bukan saja aktif Dalam melakukan hal duniawi Tapi Lebih aktif Untuk mencari Tuhan Dengan cara beribadah Kepada Tuhan Yang seperti yang dikatakan Sudara Wesley Membuat renungan Bersama-sama dengan keluarga Berpuasa Saya rasa berpuasa Dan berdoa itu Boleh dilakukan secara pribadi Ya kan Boleh dilakukan secara pribadi Dan Kita ekspresikan Yesus Dalam kehidupan kita Itu Cara yang aktif Sebagai Orang-orang muda Yang sedang menanti Kedatangan Tuhan Yang kedua kali Nah kita sudah Sampai ke penghujung Pembelajaran kita Dimana hari ini Kita diberitahu Bahwa Apa yang kita cari Itu yang kita dapat Kalau kita cari hal dunia Maka hal dunia Elah yang kita dapat Kalau kita cari kerjaan syurga Maka syurga lain Kita dapatkan Kira-kira Daripada pelajaran Panjang lebar Kita Berdiskusi Ataupun berbincang Pada hari ini Apa pelajaran Yang saudara Jetlin dapatkan Terima kasih moderator Jadi pada Sabat ini Dengan tajuk Apa yang anda cari Itu yang anda dapat Jadi Ini sangat menarik Bila kita mencari kebenaran Pasti kebenaran Yang kita dapat Seperti yang dikatakan Oleh moderator tadi Kalau mencari dunia Pasti dunia yang kita dapat Betul Nah Dalam Pelajaran Sabat ini Saya mempelajari Sesuatu yang sangat penting Dimana Adalah satu Keuntungan kita Mempunyai Firman Tuhan ini Nah kita dapat Melihat tadi Dalam usia Pertengahan Ibu Bapak Yesus Tidak memahami Apa yang dikatakan Oleh Simeon Tapi Simeon terus Memberkati Dan menubuatkan Berkat Ataupun menubuatkan Masa depan Tentang Yesus Jadi Kita dapat melihat Bahwa mereka Ada kurang pasti Di sana Nah jadi Buat kita pada saat-saat ini Mungkin kita yang sudah Dewasa Ataupun masih muda Kita melihat Itu secara umur Secara luaran Kita boleh melihat Tua dan muda Dan Kita tidak dapat melihat Bagaimana Umur rohani kita Mungkin ada antara kita Yang sudah dewasa Tapi Umur rohani Masih baik Dan Ada juga mungkin Kita yang belia Umur Rohani kita Masih baik Jadi Itulah pentingnya Ada firman Tuhan ini Kita pelajari Dan kita sudah mempelajari Dalam cerita pada sabat ini Mari kita sama-sama Menyahut cebaran ini Untuk mempelajari Firman Tuhan Mematangkan lagi Kerohanian kita Jangan kita terus menerus Seperti bayi Yang Tidak tahu apa-apa Biarlah kita terus Matang dalam kerohanian Mempelajari firman Tuhan Setiap hari Jadi inilah cebaran Ataupun yang saya dapat Pelajari pada sabat ini Terus Beriman Terima kasih Bagaimana saudara Wesley Saya hampir salah Terima kasih Apa pelajaran yang Saudara Wesley dapat Dari perbincangan Oke Satu pelajaran yang sangat baik Saya dapat dalam pelajaran Honestone Connection Pada sabat ini Sebenarnya terima kasih Pada saudara Jetlin Satu Pelajaran yang saya dapat Adalah Sebelum itu Saya ingin bertanya Kepada penonton sekalian Apa Kamu tidak gembira Kalau Apa yang kita cari Selama ini Kita dapat Nah begitu Macam Dikatakan bahwa Seperti Si Mion dan juga Hana Apa yang mereka Dikatakan bahwa mereka akan Mendapatkan apa yang mereka cari Simeon dan Hana mencari Bersungguh-sungguh akan ketatangan Mesias Mereka tidak dikecewakan Begitu juga dengan kita Ketika kita Mencari sesuatu Inginkan sesuatu Mari kita Usahakan itu Walaupun itu Hanya Di dunia sementara Tetapi Jangan kita lupa Untuk bersadar Pada Tuhan Sebab Semuanya itu Tidak kita dapat Kalau kita tidak Mencari Tuhan Seperti dalam Alkitabatakan Carilah dulu Kerajaan Allah Carilah Tuhan terlebih dahulu Baru kita Usahakan Apa yang kita mau Supaya kita dapat Apa yang Kita inginkan itu Terima kasih Saudara Wesley dan juga Saudara Jatlin Dan bagi saya secara pribadi Pelajaran hari ini Sangat menegur saya Dimana Menegur saya bahwa Apa yang saya cari Di dunia ini Apa yang saya cari Sewaktu saya masih muda Apakah saya cari Keduniawian Apakah saya cari Kekayaan Tapi hari ini Kita dipanggil Untuk mencari Yesus Mencari Yesus Dikatakan tadi Ketika Hana dan Simeon Mencari Yesus Mereka tidak Dikecewakan Kenapa Mereka menemukan Yesus dengan benar Dan Sungguh Yesus juga Kalau kita Benar-benar mencari Dia Seperti Dalam Yeremia 29 Ayat 13 Jika kamu mencari saya Maka kamu akan Menemukan saya Kata Tuhan Jadi Pada Sabat hari ini Pelajaran Conosten kita Sebagai kesimpulannya Adalah Kita harus Mencari Tuhan Dalam kehidupan kita Terutama Sekali kita Yang waktu Masih muda ini Memiliki Kekuatan yang banyak Masa yang banyak Mencari Tuhan Dalam kehidupan kita Dan Kita Jangan pernah Lepaskan peluang Ketika memiliki Peluang untuk Memberikan Yesus Kepada Orang lain Jadi Sebagai doa tutup Saya minta Saudara Wesley Untuk berdoa Buat kita Baiklah Mari kita semua Tunduk kepala Dan sempit dan berlaku Mari kita berdoa Ya Tuhan Maha Besar Penukasih Kosa dan berkat Yang mencipta langit Dan segala isinya Bapak Pada saat ini Bapak Dengan rendah diri Kami berdoa Di depanmu Mengucap syukur Terima kasih Atas Sempinan Rokudusmu Sepanjang Perjalanan kami Pada 6 hari yang lalu Sehingga pada sebat ini Kami dapat Berkumpul Dan Belajar secara Online Skol Koneksi Pelajaran Koneksi Untuk Sahabat ini Bapak Biarlah Bapak Mengkau berkati Yang sudah mendengarkan Agar Iman mereka terus kuat Maupun dari Bayi Anak-anak Dewasa Orang tua Biarlah Iman mereka terus kuat Sehingga Datangan Tuhan Yang ketua kali Terima kasih Tuhan Atas Minar Rokudusmu Atas hikmat Kebisahanan surga Kami berikan kepada Setiap satu kami Sehingga kami dapat Belajari Pelajaran Koneksi Koneksi Tadi dengan baik Menurut Kandang Bapak Terima kasih Tuhan Dan doang harapan kami Semua ini Kami serahkan Dalam rumahmu Yesus Kristus Yang sudah menjadi Jusmat dan Bersama semua Amin Amin Terima kasih saudara Yang sudah menonton Bersama-sama dengan kami Semoga hari sabat Hari ini menjadi Berkat yang besar Buat saudara Dan Tuhan memberkati Saudara juga Saudari yang Ada di rumah Tuhan berkati semua Selamat sabat